Jadi dia suka pergi jalan-jalan dari Alengkong sampai ke Radi, kemudian dari Bukit Tung-Tung sampai ke Bukit Barak Jadi itu adalah area-area sekedar Danau Batur itulah Jadi Nang Oman ini hobinya tebar pesona itu sehingga semuanya jadika, cemburu Sampai garo-garo Garo-garo itu nangis sampai lho guyang itu Garo-garo itu gerong-gerong sambil goyang-goyang digulang-guling di tanah Itu garo-garo Nah dia itu kalau di Songan itu ada tradisi orang menangis sambil bernyanyi Namanya itu memanjang Jadi ini memanjang ini jika menangis tapi bernyanyi Jadi ini sangat unik sekali misalnya kita ada keluarga, saudara yang meninggal gitu kan Kita itu menangis, menangis tetapi dengan irama Sambil berbicara juga Sambil berbicara Eh puisi Contohnya itu tadi Oh iya Seperti misalkan memanjang itu misalkan ada orang mati Kadang-kadang air mata tidak keluar Cuman sebenarnya misalkan begini Mudah kini Seperti mengidung dia Padahal itu Dacur titiang Jadi itu sebuah ekspresi yang sangat dalam sebenarnya Jadi setelah saya amati beberapa tahun terakhir itu memang dari Itu ajaran leluhur buat dia Itu luar biasa sebenarnya untuk misalkan ketika orang mati untuk menghilangkan kesedihan itu Supaya tidak berlarut itu ternyata Itu memanjang sebelum bernyanyi Belepasan pak Belepasan kira-kira Nah jadi si Mo Yan ini dia berguling-guling sambil memanjang Karena saking sedihnya Jid Mika sama Mo Yan gitu kan Jadi makanya itu kenapa ini lucu Nah jadi tadi ditimpalin dengan Janganlah Apa Mo Yan berguling-guling Jangan berguling-guling Cukuplah sudah Cukuplah sudah Karena itu membuat carub Carub itu bahasa Balinya apa ya Carub itu kalau kita misalnya Seperti leteh ya Leteh-leteh Leteh yang membuat kita menjadi sakit Karena di suangan itu ada sesuatu yang unik Ketika orang misalkan kena kotor-kotor Di tanah segala macam Itu ada carub dan orang bisa sakit Bisa sakit Bengkap, bisa mata, bisa ke gigi Bahkan bisa ke otak Ada satu tempat suci Namanya Prarungan Di sana ketika orang ngalamin carub Nunas Tirta disitu Orang seketika bisa sembuh Itu ajaibnya Ajaibnya tempat Tirta di Prarungan itu seperti itu Makanya sampai di lagu tadi itu Jangan sampai garang-garang Karena saya tidak yakin Dengan Tirta di Prarungan pun Belum tentu bisa sembuh Saking berbahayanya Carubnya itu bisa kelewatan Kalau garang-garang begitu Karena tanahnya kan kotor Apalagi di Teba Kalikawa Di Teba Teba itu Teba mungkin bersama Kalikawa tau? Kalikawa itu adalah Kalikauhan Kalikawa Kalikawa Sedikit Bu yang direp tadi Itu kan ada Apa namanya Majalah Blue Jean Mas Andal Seliwa Sampret Jadi Sampret Ini satu kata yang menurut saya Juga lucu Sampret itu Common Bagi laki-laki Common Sarum Itu biasanya orang tua kami Nyebutnya Sampret Sampret Sandal Seliwa Megibet Sampret Sarum Megibet itu Melilit Melilit Sampret Sarum Dia pakai Selana Jeans Tapi Karena Kita gak bisa terjemahkan Bahasa Selana Jeans Jadi Megibet dia Pakai selana Jeans Sandalnya Seliwa Satu kiri beda Kanan Sampai lupa Dia jalan-jalan Mau ngapel Dia pakai Sarung itu Digibet Digibet Di pinggang Atau dimana Itu kurang lebih Terima kasih Terima kasih Terima kasih